Hari ini kami berada di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah dan hari ini tanggal 11 Ndul Hijjah, 1440 Hijriah bertepatan dengan para jama' haji mengambil nafar awal bisa dilihat para jama' haji setelah melempar jumroh kemudian meninggalkan mina sebelum matahari tenggelam dan menuju ke Masjidil Haram sekaligus ingin melakukan tuafiq padoh dan kemudian selesailah rangkaian manasik haji dan seperti inilah suasananya jalan menuju Masjidil Haram begitu dipadati para jama' haji untuk menyempurnakan rangkaian manasik hajinya dan dipastikan nanti tempat tuaf ataupun tempat syai' akan sangat penuh oleh para jama' haji untuk melaksukan tuafi padoh dan bagi keloter pertama jama' haji dari Indonesia dipastikan banyak mengambil nafar awal langsung melaksanakan tuafi padoh karena waktunya tanggal 17-18 nanti sudah mulai pulang ke Indonesia dan kebetulan saat ini kami bersama jama' haji Indonesia ibu dari jama' haji mana bu? dari jama' haji Magetan kota berapa bu? kota 1 kota pertama insya Allah pulangnya kapan bu? pulangnya dari sini tanggal 17 Agustus Masya Allah ini ibu ini dari Magetan kota pertama insya Allah tanggal 17 Agustus sudah mulai pulang ke Indonesia dan ibu ini akan melaksanakan tawafi fa'adoh setelah melaksanakan nafar awal mengambil nafar awal pada tanggal 12 Ndul Hijah ini sudah meninggalkan Mina dan saat ini jam setengah lima setelah sholat asyar dan suasananya seperti inilah di pintu memasuki pelataran Masjidil Haram sangat dipadati jama' haji yang ingin melaksanakan tawafi fa'adoh dan pada saat ini tadi kami naik taksi dan ongkosnya sangat mahal sekali sekitar mintanya 400 rial ditawar 400 rial pun belum dikasih dan bisa dilihat depan itu adalah rombongan pejabat raja yang mau keluar ini adalah rombongan pejabat tamu negara yang sebelah itu adalah hotel-hotelnya para tamu negara yang melaksanakan haji dan ini jalan terhenti sejenak karena ada rombongan pejabat negara yang melewati subhanallah suasana para jama' haji pada tanggal 12 Nul Hijjah setelah melaksanakan nafara awal langsung melakukan tawafi fa'adoh seperti inilah suasananya cukup padat sekali ini adalah dua lantai dua dan ini adalah antrian mengambil sekitar setelah membeli tiket dan ini adalah suasan saya Tawaf, Ufado, para jamaat haji di seluruh dunia yang hampir dilaksanakan pada hari ini Karena hari ini adalah para jamaat haji telah menyelesaikan rangkaian manasib haji Yang mengambil nafar awal dan mayoritas mengambil nafar awal Hanya sebagian kecil saja yang mengambil nafarsani Yaitu yang mengambil nafarsani nanti malam masih bermapit di Mina Dan ini adalah suasana di lantai tiga tempat di mana para jamaat haji melakukan Tawaf, Ufado dengan menggunakan seputar Karena di lantai dasar sangat sesak penuh Kemudian di lantai dua juga penuh Dan akhirnya banyak yang di lantai tiga dengan menggunakan seputar dengan menyewa dua kursi 200, satu kursi 100 real Dan yang menyewa-menyewa seputar ini bukan dari orang-orang yang sakit saja Akan tetapi saya melihatnya orang-orang yang masih sehat Ataupun anak-anak muda juga menyewa seputar ini Karena menurut kesepakatan ulama Saudi Arabia ini memang diperbolehkan Kewafsai menggunakan seputar Dan sedikit saya mereview Seperti apakah seputar yang dipakai para jamaat haji yang di lantai tiga ini Dan seperti inilah seputarnya Ini adalah ada kecepatannya Ini pengaturan kecepatannya Ini ada Ini ada pengaturan high dan low Apabila kita tekan high Maka kecepatannya akan menambah Kecepatannya yaitu Sekitar 10 meter per kilo Kemudian ini adalah gas untuk maju Apabila kita tekan dia akan maju Dan kemudian ini adalah gas untuk mundur Dan seputar ini rodanya Rodanya ada roda empat Dan ini pakai termasuk listrik Listrik Ini adalah listrik Inilah ketika syaih Para jamaah haji Mengambil to'ah di fatah Dan sekaligus mengambil syaih Ini adalah tempat syaih Di bukit marwah Terima kasih Terima kasih